Motor susah dicari, sepupi tipe apapun, susah banget ya, jadi ya walaupun misalkan ada yang turun juga paling satu di setiap dealer, itu pun pasti udah ditungguin orang lah ya, orang yang inden dari sebelum puasa, dari bulan Februari, udah lama-lama ya orang ya. Nah ini salah satunya, ya jadi motor sepupi itu ya ada turun, tapi nggak banyak om, dan akan dikirim sesuai dengan urutan antrian tentunya ya. Dengan adanya motor sepupi yang turun ke dealer, ya tentunya di dealer lain pun pasti turun ya om ya, tapi hanya satu, kemungkinan seperti itu. Dan kalau kalian belum dapat, ya kemungkinan ada yang lebih lama orang yang nunggu motor ini dibanding kalian, seperti itu. Dan kalian harus percaya ya, bahwa setiap dealer itu akan mengutamakan orang yang lebih lama indennya dibanding dengan kita yang baru-baru om ya, jadi sabar aja lah ya. Memang agak jengkel ya, kalau kita menunggu itu, tapi ya mau gimana lagi, memang seperti ini kondisinya om. Jadi ya saran saya dan tentunya harapan kita ya semua, mudah-mudahan sepupi tipe apapun di bulan ini sampai dengan Desember itu banyak turun om. Jadi ya, akan berhubungan dengan kalian yang lagi inden ya, harapan saya seperti itu, kalian bisa dapat motornya lebih cepat lagi. Info terbarunya, per 1 Juli kemarin, tahun 2022, itu motor sepupi ini naik ya, dari semua tipe motor sepupi, Baik itu prestis, passion, sebesar 18 ribu kenaikan OTR-nya teman-teman. Nah, bagaimana dengan di daerah kalian, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kenaikan OTR-nya berapa? Tulis di kolom komentar ya. Lalu, bagaimana dengan saya yang udah inden jauh-jauh hari dengan OTR yang lama bang? Saya akan jelaskan, jika kalian yang sudah inden dengan 2 cara, yang pertama kita bahas soal pembelian secara tunai. Nanti, setelah ini kita bahas yang pembelian secara kredit. Untuk yang pembelian secara tunai, kalian akan dikenakan biaya tambahan kenaikan OTR ya, om ya. Artinya, kalau kalian kemarin inden di harga Rp22.700.000 untuk tipe prestis, karena di sini kenaikannya Rp18.000, maka kalian ketika nanti mendapatkan motornya, harus membayar sesuai dengan harga yang terbaru. Seperti itu, om. Nah, jadi, di sini silakan ya kalian gali informasi atau main ke dealer, berkunjung, berkomunikasi yang baik dengan pihak dealer, apakah benar kenaikan OTR ini berlaku untuk di daerah Jakarta dan Tanggerang. Lalu, kalian bertanyalah, apakah nanti ketika motornya datang dan saya mendapatkan motor tersebut, apakah saya harus membayar sesuai OTR yang baru atau OTR yang lama? Nanti, pihak dealer atau sales akan menjelaskannya secara detail. Seperti itu, om ya. Jadi, perlu saya garisbawahi bahwa kalian itu akan dikenakan biaya OTR terbaru. Ya, jadi kalian dapat motornya, silakan bayar dengan OTR terbaru. Yang kedua, sekarang kita bahas soal pembelian secara kredit. Jika kalian kemarin, ya, kredit di DP misalkan Rp3.500.000 dengan OTR yang lama, itu ada dua cara. Pertama, jika kalian mendapatkan motornya, maka kalian wajib membayar kenaikan OTR-nya. Contoh, kalian bayar Rp3.500.000 dan kenaikan OTR-nya Rp18.000. Maka, yang kalian bayar adalah Rp3.500.000.000, seperti itu, om. Nah, dengan ketentuan, ketika kalian disurvey, misalkan cicilannya adalah Rp1.000.000, ya, kalian tetap membayar cicilannya adalah Rp1.000.000. Berbeda jika, ya, kalian menolak membayar selisih kenaikan OTR, maka kalian harus upgrade PO. Siap disurvey lagi atau tidak disurvey lagi, itu tergantung leasingnya. Yang jelas, kalian bersedia meng-upgrade PO. Jika kemarin kalian DP Rp3.500.000, cicilannya adalah Rp1.000.000.000, karena ada kenaikan OTR, maka cicilannya akan naik. Itu pasti, ya. Misalkan, dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000, misalkan Rp1.020.000.000, nah, seperti itu. Jadi, kalian ketika motornya nanti turun, kalian hanya membayar, DP-nya saja, ya, Rp3.500.000.000, seperti itu, om. Itu dengan catatan sudah upgrade PO. Oke ya, demikian informasi ini. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-comment, di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.